Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan baru-baru ini menjadi sorotan akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum petugas KPLB. Peristiwa yang terekam dalam sebuah video pada 17 September lalu ini dengan cepat menyebar luas di media sosial. Memperlihatkan seorang petugas yang belakangan diketahui bernama Agus melakukan tindakan brutal terhadap seorang pedagang kaki lima di kawasan Pelabuhan Nusantara kendari Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut Agus terlihat mengamuk dan menendang lapak dagangan seorang wanita paruh baya. Tindakannya yang arogan dan tidak terkendali ini memicu kemarahan publik dan memunculkan tegar seruan pemecatan terhadap yang bersangkutan di berbagai platform media sosial. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan karena sifat kekerasannya, tetapi juga karena dampaknya terhadap citra institusi KPLB. Banyak pihak yang menyayangkan perilaku oknum petugas tersebut dan mempertanyakan kualitas pengawasan terhadap anggota. Menanggapi kejadian ini, pimpinan KPLB setempat dengan cepat mengambil tindakan dengan mencopot atribut Agus. Keputusan ini diambil sebagai bentuk respon terhadap tekanan publik dan upaya untuk menjaga nama baik institusi. Jurnalis Seruya TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!